DPD Partai Umat Kabupaten Bandung gelar halal bihalal Dihadiri KSBDPC Partai Umat Sekabupaten Bandung Dapatkan update terbaru dari redaksi kami Dan jangan lupa like, share, serta komentarnya Wadiah Balat Info Burinya Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Umat Kabupaten Bandung Melaksanakan silaturahmi dan halal bihalal di Soreang Pada Kamis 8 Mei 2022 Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPD Partai Umat Haji Adeha Erudin Sekretaris Partai Umat DRS Firman Syah Mujahid Dan pengurus DPD Partai Umat Serta para Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPC Partai Umat Sekabupaten Bandung Selain itu hadir pula sejumlah tokoh masing-masing Ketua Adhok Haji Agus Muhtar Sidik MPD Majlis Syuro Ustad Alit Nurul Hayat dan Kiai Haji Farid Sidik Ketua DPD Partai Umat Kabupaten Bandung Haji Adeha Erudin mengatakan Para pengurus di tingkat Kabupaten dan Kecamatan Dinyatakan sudah lengkap Sehingga pihaknya berharap dalam verifikasi nanti oleh Komisi Pemilihan Umum akan lolos Selain itu, beliau mengharapkan ada kader partainya yang duduk di kursi legislatif Partai Umat di Kabupaten Bandung kira-kira harapan ketua agar Partai Umat Kabupaten Bandung ini bisa eksis, bisa besar dan bisa bersaing di tengah-tengah Kabupaten Bandung Pemerintah Kabupaten Bandung Itu sangat apresiasi Lalu kepada Pak Umat Dan akan mendukung Pemilihan tawang Bumat Pemilihan Tawang Semoga bersalahkan Sudah bisa berlakukan Bumi-bumi Insya Allah Ketua, walaupun disana terpuka dulu Jadi, Insya Allah pada halinya mereka juga akan Jadi, diberapakan Insya Allah Terus, sebagai program kaibannya Dari sisi figur Tidak akan membawakan Insya Allah Kami akan bisa tersaing dengan para orang-orang yang besar, mudah-mudahan kita masuk ke besar Tapi bukan kami juga harus kebesaran sangat mungkin Karena semua partai akan semua kelompak-kelompak merauk suara kebesarnya Karena itu saya kira kami harus pasang kebeli kira-kira bagaimana suara-suara dipasarkan Agar singkul-singkul tempat-tempat masyarakat bisa menyuarakan ke partai kami Insya Allah kita membuatkan pandu secara biasa bisa dendam Dengan hati-hati peraturan yang menuju ke aturan pelungaran-pelungaran Sekarang ini semua partai pun juga akan tarik, menarik-menarik, terutama di Jafiela. Terima kasih telah menonton, kami akan berusaha sebaik, kekuatan anda dengan beberapa awan-awan, akan dilakukan kebawah kayaan, bersyukur-kayaan, bersyukur-kayaan, bersyukur-kayaan. Sama, kami lakukan nanti, kalau lebih membeliasasi. Partai Umat Kabupaten Bandung hadir dengan tagline, tegakkan keadilan, lawan kezaliman akan hadir di tengah masyarakat. Ditegaskan ADH Erudin, arah dalam pemilu nanti, khususnya Pilpres 2024, Partai Umat Kabupaten Bandung akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Nama Anies Baswedan ini yang akan direkomendasikan Partai Umat kepada DPP Partai Umat, sebagai calon presiden yang diusung oleh kami tegasnya. Sementara itu, Haji Agus Mutar Sidik MPD selaku ketua ad-hoc pencalonan legislatif Partai Umat Kabupaten Bandung menjelaskan, di Partai Umat, untuk badan pemenangan pemilu menyebutnya ad-hoc. Haji Agus Mutar Sidik sebagai ketua ad-hoc dalam berangkat persiapan pemilu Partai Umat Kabupaten Bandung, kira-kira apa rencana di Kabupaten Bandung dengan Partai Umat? Apa yang dipersiapkan? Oke, saya sudah menyiapkan tim TEO, di DPP Partai Umat Kabupaten Bandung, untuk badan pemenangan pemilu, baik di situ ada tim Reku Tentangan Dewan, Bacarim, ada tim Monit, ada tim kinerjanya Bacarim, sehingga di situ, nanti kelihatan mana yang akan lolos sebagai calon, bakat calon dewan, asal mana tidak lolos. Dari situ dilihat kinerjanya, segala macamnya. Makanya dari situ, ini beda, Partai Umat tidak dengan, Partai Umat ini sangat beda, kalau Partai Umat itu Bapilu, tapi kalau di Partai Umat, Bapilu ada, tapi yang lebih punya perangannya adalah tim Epoch. Jadi di tim Epoch ini, nanti diputuskan, ini yang lolos mencari dua calen atau tiganya. Bahkan nomor kurut 1, 2, 3, 4, 5, ada di tim Epoch. Dan orang yang mengikuti Monit, monitoring informasi Bacarim, itu orang yang tidak boleh menyalur. Tidak boleh jadi oleh Bacarim, biar penelitraannya sangat terjaga. Haji Agus Muhtar Sidik menegaskan, hanya mengenal istilah ad hoc untuk badan pemenangan pemilu ini. Jadi kami akan menyeleksi sedemikian rupa sejumlah calon legislatif yang maju dengan perahu Partai Umat. Kami yakin Partai Umat akan mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bandung, pada pemilu 2024 mendatang. Silaturahmi dan halal-bihalal itu, diikuti secara seksama para kader Partai Umat, sambil menyampaikan sejumlah informasi terkini terkait Partai Umat. Dari kawasan Langit Soreang Kabupaten Bandung, Api Igun Tim Infoburinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan. Terima kasih telah menonton!